selamat datang di channel gosip terbaru wisudawan di singapura baru tahu kaisang pengarap anak presiden Jokowi saat wisuda begini reaksinya Rabu 9 Oktober 2019 menjadi hari bahagia bagi kaisang pengarap setelah bertahun-tahun menuntut ilmu di singapura university of social sciences atau SUSS kaisang pengarap akhirnya berhasil menyabet gelar sarjana tak sendirian kaisang pengarap disudah bersama dengan sang kekasih Felicia Tisu kelulusan ini menjadi momen spesial yang sangat dinanti oleh kaisang pengarap pasalnya selama ini kaisang kerap disindir netizen lantaran tak kunjung lulus kuliah menurut kabar yang beredar kaisang pengarap lulus setelah 6 tahun kuliah di momen bahagia kaisang pengarap ini presiden Jokowi dan Iryana Jokowi turut hadir bahkan kahiyang ayu dan Bobi Nasution juga ikut menyaksikan momen wisuda kaisang di singapura terselip sebuah cerita menarik ketika kaisang pengarap di wisuda ternyata selama ini teman-teman kaisang tak tahu kalau dirinya merupakan anak presiden sebabnya selama 4 tahun dia menuntut ilmu di SUSS mereka tidak mengetahui bahwa dia merupakan putra bungsu presiden Jokowi Dodo karena dianggap pendiam kabar dengan cepat menyebar ketika ada salah satu mahasiswa yang membaca berita menyebutkan bahwa putra presiden Indonesia bersekolah di SUSS karena itu pandangan mata pun tertuju pada kaisang ketika identitasnya sebagai anak presiden Jokowi diungkap dalam upacara wisuda dilansir stretch times Jokowi menghadiri wisuda di selah agenda Singapura Indonesia leader red trade bersama Perdana Menteri Singapura Nihisin long selain Jokowi selaku orang tua wisuda tersebut juga dihadiri oleh Presiden Singapura Halimah Yaakob dan Menteri Pendidikan Ong Ye Kung sekitar 2000 wisudawan SUSS baik sarjana atau tingkat diatasnya bakal menerima ejasah pada upacara yang dikelar dalam lima sesi selama tiga hari kedepan kaisang yang lulus dari jurusan marketing dengan peminatan komunikasi ini merupakan satu dari tiga wisudawan yang dianggap berprestasi di bidang wira usaha pemuda 24 tahun itu mendirikan enam bisnis dengan yang terbaru adalah ternakopi startup pertamanya adalah sang Javas yang menjual berkesit kemudian selama berkuliah di SUSS dia juga mendirikan sang pisang aplikasi makanan madang.id maupun permainan home bimpa games kepada media selepas wisuda dia menjelaskan menjadikan sang ayah serta kakaknya Gibran Raka Buming sebagai mentornya ayah saya pengusaha sebelum memasuki politik kakak saya juga pengusaha karena itu saya tertarik untuk memasuki dunia usaha katanya Gibran diketahui juga pernah bersekolah di Singapura dia lulus dari Management Development Institute of Singapore pada tahun 2007 Kaisang mengatakan menjalani statusnya sebagai mahasiswa yang sembari mengurusi bisnisnya memberikan tantangan namun dia menyebutkan jam kampus cukup fleksibel media kemudian menanyakan apa yang bisa didapat pelajar Indonesia dari Singapura kaisang menjawab negeri singa dikenal karena kedisiplinannya